Om Swastiastu Pemirsa Hindu Channel Tentu saja hari ini hari yang sangat bahagia kita akan menyapa umat Hindu atau generasi Hindu yang sudah berhasil tampil khususnya pada kegiatan Ucawa Dharma Gita Nah coba kita sapa saudara kita atau generasi Hindu yang sudah tampil gitu Nah boleh kak kenalkan diri dari mana dulu Oke perkenalkan nama saya Niluh Kade Gita Kavya Kosiki saya dari Provinsi Riau Dari Provinsi Riau oke Nah kakak juga Saya Gus Yai Soekar Angkar Tiwi dari Provinsi Riau juga Riau juga Ini sangat menarik sekali beliau apa namanya generasi Hindu kita itu dari Provinsi Riau Coba kita mau tanya nih gimana nih perasaannya menunggu saat dari siang kemudian akhirnya sudah tampil Sapa dulu kak Niluh dulu ya Oke boleh Gimana ya nervous pertama cuman setelah tampil tuh aduh lega banget Lega dan plong rasanya Rasanya plong ya Plong banget Nah gimana perasaannya? Selama nunggu itu kayak gamut makan, deg-degan, keringat dingin, nervous banget Terus setelah tampil itu kayak rasanya wah beban hidup tuh drus berkurang banget Iya bener Ini dari apa? Lomba apa? Kalau yang pakai baju kuning itu lomba nyanyian keagamaan ini seloka Seloka Remaja Putri Udah tampil ya? Udah Ini nyanyian juga? Iya sama Nah mungkin pertanyaannya beda perasaannya tadi malem ada yang hadir Siapa saja yang hadir gimana perasaannya udah ketemu belum? Tadi malem ikut gak? Tadi ya Enggak Tadi malem gak ikut pembukaan? Ada menteri dateng Oke gimana perasaan? Jumpa sama menteri itu dan mas Kaisang lumayan bangga ya kita datang kemari jauh-jauh Jumpa juga dengan menteri dan bang Kaisang juga Oke mungkin itu saja ada sedikit apa namanya Harapan yang mungkin mau disampein nih? Harapannya semoga umat Hindu di seluruh Indonesia toleransi semakin kuat Kita semakin bersatu dan membina Indonesia maju Oke Semangat Kak ya Oke semangat Nah kita sudah nyapa yang dari Mana ini tadi? Dari mana? Lupa kan? Nah tetap kita ikutin lagi Kita coba siapa yang dari Kontingen selanjutnya Oke Om Swastiastu Om Swastiastu Bapak Komang Suanayasa Bapak Komang Sunayasa Bapak Komang Sunayasa Pasti dari Bali kalau Pak Komang Dari Aslinya sih dari Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Kontingen dari Sulawesi Tengah ya Pak ya Ini dari luar kelihatan Pak merah-merah Apakah memang ini ciri khas pakaian adatnya Atau memang ciri khas pakaian daerah? Ini pakaian daerah Pakaian adat daerah Salah satu dari Sulawesi Tengah Itu dari kota Palu ya Gimana Pak semangat-semangat Para kontingen yang ada di daerah-daerah nih Pak Melihat keseluruhan dulu Baru nanti semangat dari kontingen Bapak nih Kalau melihat keseluruhan ini luar biasa Karena yang hadir begitu banyak Artinya berarti mereka sangat support dengan kegiatan ini Kalau yang dari kontingen Bapak nih? Kalau dari kontingen kami pastinya pasti luar biasa Karena yang hadir itu 100% kita ikuti semua Kriteria lomba kita ikuti semua Boleh Pak ngobrol salah satu sama Silahkan Ini yang dari lomba apa tadi Pak? Paduan suara Suara Nyanyian Dharma Nyanyian Dharma Mungkin yang gadis dulu ya Pak ya Nah boleh berdiri Kak Boleh Kakaknya boleh sekali ya Nah memastikan Apa yang disampaikan Pak Komang ya Nah dari mana dulu nih? Dari Sulawesi Tengah Dari Sulawesi Tengah Bener Kak dari Sulawesi Tengah? Bener sekali Ini bukan pacarnya ya? Bukan Beneran ya? Oh gitu Pasangan Pasangan ya Nah dengan penampilan yang begitu rapi Nyaman gak memakai pakaian daerah? Nyaman Gimana penjelasannya? Nyamannya gimana nih? Karena dari siang Nyaman dan bangga sih dari Sulawesi Tengah Bawah baju adat Kylie Harapannya menang? Harapannya Setunggara bisa menang Juara menang? Menang ada 1, 2, 3 Setunggara kalau bisa juara 1 Pak Komang mendukung ya kalau juara 1 Iya Kita serahkan ke juri Tapi tentunya dulu sudah menilai semua itu kan Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan Supaya umat Hindu itu mengetahui tentang Bagaimana Hindu itu melestarikan budaya atau karifan lokal Nah ini adalah salah satu pakaian-pakaian lokal ya Pak ya Yang digunakan dari daerah-daerah Mungkin Mbak yang cantik bisa memberikan semangat Atau jangan gengsi untuk pakaian-pakaian ada daerah Buat agama Hindu di luar sana Tetaplah Tetaplah menjadi Tetaplah Menjaga Tetaplah menjaga kelestarian wilayah Tetaplah bangga dengan diri kalian Identitas kalian Bahwa kami orang Hindu Kami orang bisa Dan kami orang kreatif Kami orang kreatif Pak Untuk umat Hindu jangan lupa untuk subscribe Hindu channel Pak nih Untuk umat Hindu yang ada di Nusantara Jangan lupa subscribe Hindu channel Pastinya Saya berharap ini terus Menjadi motivasi buat generasi muda selanjutnya Biar mereka melihat Nusantara ini beragam Terima kasih Pak Koma Terima kasih mas-masnya yang ganteng Mbaknya yang cantik Bapak terima kasih Gek soksume kita lanjut nyapa kontingen selanjutnya Ayo kita sapa kontingen selanjutnya Oke Nah pemirsa Hindu channel Jangan lupa untuk subscribe Setelah kita melihat dua kontingen tadi Sudah malam tetap semangat seperti itu Nah hari ini coba Eh malam ini Coba kita lihat dari belakang kontingen yang sedang menunggu Temannya sedang melakukan perlombaan Coba kita sapa dulu Om Swastiastu Om Swastiastu Pak Siapa ini nge Pak Eko Pak Eko Pak Eko Jawa Iya Atau Bali Atau Komang Eko siapa Eko aja Eko aja Nge mas Komang Agus Sandi Oh beli kalau mas Berarti jadinya beli Beli koma Mbak Jerman Chelsea Mbak Chelsea Nggak ada kadeknya Nggak ada Ngeman Chelsea Ngeman Chelsea Nah Gimana nih perasaannya setelah mengikuti perlombaan selama dua hari ini kan gitu Mungkin dari ketua kontingen bener nge Ketua kontingen selama dua hari ini Persiapan sebelumnya ini sehingga memberangkatkan kontingennya sampai saat ini Gimana nih persiapan Iya Perjuangannya sangat luar biasa karena dari letak geografis kami di Sumatera Selatan itu Jarak antar kabupaten itu kan jauh ya Jadi kita hanya komunikasi setiap peserta itu hanya lewat daring Jadi hamin satu baru kami terkumpul satu kontingen pool dari beberapa daerah Jadi memang bener-bener perjuangan ada yang berangkat dari parairan ada daerah pegunungan ada dari filosof Jadi memang bener-bener sampai sini itu luar biasa Apa karena ngambil dari Bali juga karena ada komang tadi Bukan memang Asri lahir di sana ya Iya semua Gimana nih perasaannya Mas Bli Komang setelah tampil tadi di depan Perasaannya cukup campur aduk Antara dak dikduk mau tampil awal ketika sudah tampil Tetapi kita tunjukkan bahwa di Bali yang berada di pelosok itu mampu Mampu bersaing gitu Jadi kita tunjukkan semaksimal mungkin ketika sudah tampil itu rasanya sudah plong Sangat luar biasa Pak ya Ini bajunya adat memang dari Sumatera Selatan atau memang didesain sendiri gitu Dari adat Sumatera Selatan Ini kalau yang perempuan memang Lampung ya Ya mirip Mirip ya Kalau dia Lampung itu dari hiasan kepala dia sedikit berbeda Dia lebih tinggi kalau Lampung Kita kan ada berbagai jenis Bentuk-bentuknya beda-beda Itu Sumatera juga? Iya Sumatera Selatan juga itu kan ingat gitu Boleh sapa-sapa dong Dada-dada Dada-dada Itu sudah ketahuan kalau ke belakang itu biasanya tidak mau ikut menyampaikan gitu Sudah ketahuan dulu Nah ini ada Mbak Chelsea Mbak Chelsea boleh minta informasi perjuangan dari para tokoh-tokoh kita nih Yang sudah memperjuangkan untuk memberangkatkan generasi Hindunya untuk ikut lomba Gimana nih? Gimana ya? Aduh gak bisa jelasin soalnya Oh gak bisa jelasin Coba kok bisa sih sampai sini kan gitu Apakah diduga gak sih bisa nyampe sini? Karena apalagi tadi perjuangannya luar biasa Memberangkatkan generasi Hindunya sampai sini Ya dulunya itu memang sering nyanyi Terus itu disuruh Diajak Pak Eko untuk Ikut lomba UDG di Palembang Jadi Iya kayak cuman Mungkin di Palembang aja gitu Gak sampai ke kota-kota lain Ternyata Gak tahunya ke Solo Iya ke Solo Terus perasaannya kayak Aduh bisa gak ya Bisa gak ya Ternyatanya udah sampai sini Aduh udah Nenang lah ya Nah ini kayaknya Pak sedih nih Pak Kalau boleh tahu kenapa nih kok sedih Bukan Pak kena angin dari tadi Oh kena angin gitu Tak kira memang sedih karena Gak bareng sama pacarnya gak diajak Pak Benar Oh belum punya pacar Gitu Nah mungkin untuk ngajak semangat generasi Hindu Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya nih Kegiatan keagamaan khususnya Ucawa Dharma kita Untuk semangat belajar Karena kita ketika di panggung itu ditonton banyak orang Kemudian lawan kita juga banyak Atau teman-teman saudara kita juga banyak Nih pesannya nih Pak Ya pesannya ketika kita sebagai insan Hindu Insan Hindu itu terlahir Maka disitu kita harus bisa melestarikan budaya kita Nah utamanya budaya ini kaitannya dengan agama Hindu Kalau agama Hindu yang sudah dijelaskan kemarin Bahwa ada UDG Nyanyian keagamaan dan lain sebagainya Bahasa seloka Itu lebih ditingkatkan lagi di level dasar Level dasar dari perseraman gitu Dari muda-mudi Itu dalam aktif dalam grup itu memang benar-benar ingin menunjukkan bahwa budaya kita ini sangat luar biasa Banyak sekali hal-hal yang positif yang kita bisa dapatkan pengalamannya Terima kasih Beli komang, bawa Chelsea Pak Eko Nanti kalau besok penutupan Pengumuman juara Kalau bisa kelihatan paling depan Pak Nanti kalau ngangkat piala lagi Ya gitu Tengkare Tengkare Ngi terima kasih Pak Eko Terima kasih Ngi Pak terima kasih Ngi Nah Inilah semangat dari generasi Hindu kita Yang dari Sumatera Selatan Nah Coba kita lanjut ke kontingen selanjutnya Bukan lanjut ke tempat makanan Kalau kita lanjut ke tempat makanan Nanti yang viral menu-menu makanan Karena ada bakso Ada sate Nah ada juga aksesoris Apa namanya Hindu Baik Jawa dan juga Bali Dan banyak makanan lainnya Tapi kita gak mau promosi makanan Karena kita mau menyapa kontingen yang ada di Kegiatan Ucawa Dharma Gita Yang ke-15 Oke kita ikuti Nah setelah kita dari Sumatera Selatan Kita melihat di belakang merah-merah Dari kontingen manakah Tadi sih denger-dengernya ada sorak-sorak NTT seperti itu Dan juga sepertinya kalau gak salah itu ada dari Lampung Tetapi udah pada Mungkin pada istirahat Karena kita terlalu larut malam Tapi tidak apa-apa Coba kita dekati Coba kita dekati Dari mana Ibu mau foto Nggak Oh enggak Ibu mau foto Nah coba kita dekati Ini dari Sebelumnya Om Swastiastu Ini dari mana Dari Lampung Kelihatan Dari Lomba apa tadi Kak Darmawacana berbahasa Indonesia Tingkat dewasa putri Kalau saya Darmawacana bahasa Inggris Tingkat termaja putri Gimana nih perasaannya Sebelum nanya Perasaan setelah lomba Perasaan sebelum lomba Perasaannya campur aduk banget sih Hektik kan Karena tadinya Jadwalnya itu nanti Hari ini malam Pas malam Nah tadi siang Sekitar jam 3 Dihubungi Tampilnya sore ya Kita maju Dan itu posisi belum make up Dan sebagainya Namanya cewek Jadi campur aduk sih Terus Sempet juga Ya Begitulah Sikit-sikit keras-keras gitu Ya intinya sih Deg-degan Itu pasti Terus Tiba-tiba ngeblank Tiba-tiba lupa materi Tapi itu Bisa terselesaikan lah ya Tadi malam ketemu siapa? Pembukaan Ketemu Banyak banget sih Fans-fans Deman-fans Pertama ada Ada Menteri Agama Terus ada Siapa namanya Prof Bapak Nengah Iya Pak Nengah Prof Nengah Terus ada Mas Gibran Wali kata-wala Bu Menteri Bu Menteri ya Bu Menteri juga Terus ada Gusti Bre Ya begitu Banyak sih ya Orang-orang penting Yang kita temui Gimana Sebelum persayapan lo Mbak Tadi kan ini curhatan mungkin akan berbeda kan Ini ada lupa Tapi tertangani Kalau Mbaknya lupa tidak tertangani Atau sebenarnya tidak ada lupa sama sekali Kebetulan belum tampil Mas Oh belum tampil Aduh Habis ini 28 Ya ini masih sekitar 20 Ya Ya mohon doanya aja Misik-isiknya kasih tau Ya intinya sih Om Oginamastu aja Mungkin siapa-siapa umat Hindu Yang nonton Hindu channel Yang mengikuti kegiatan UDG hari ini Mungkin bareng-bareng disetting Gak perlu Gak perlu Sedikit aja dulu Kakaknya dulu Oke Aku dulu nih Ya buat teman-teman Umat Hindu Sudharma Yang ada di Utsawa Dharma Gita Ke-15 Tahun 2024 ini Kalian semua keren banget Udah di tahap ini Sudah bisa Menjalankan ajaran Dharma Melalui Banyak bidang cabang lomba ya Luar biasa banget Semoga Ini bukan pertemuan terakhir kita Melainkan Kita bisa bertemu lagi Nanti di kegiatan selanjutnya Maybe Terus mungkin Salam kenal aja Kita berdua Gitu Boleh gak Oke Sebenarnya Halo kawan-kawan Yang hadir pada Acara Utsawa Dharma Gita Kali ini Tetap semangat Kebetulan besok Kita pengumuman Apapun hasilnya Kita semua adalah Sang juara Oke Terima kasih Salam-salam Buat kontingen yang lain ya Kontingennya juga Salam-salam Oke Terima kasih Tastu Dari Lampung Paling heboh Gak tau nanti Kalau dari yang lain Ini memang Layak untuk Atau tepat Untuk kita jadikan Host Indus Channel Sebenernya Oke kita lanjut lagi Om Swastiastu Yang baju merah Yang baju merah Dari mana? Dari Maluku Dari Maluku 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 juga Oke Mana nih ketua kontingennya Saya cuma Ovisialnya Ya boleh sini Ovisialnya Ini Hal yang sangat Menarik sekali Dari Maluku Kompak Persiapannya gimana? Untuk persiapan Ini Anak-anak Karena kita kan Dari pelosok ya Dari pedalaman Jadi kita berangkat itu Anak-anak berangkat Dari tempatnya itu Tanggal 2 Juli Jadi 2 Juli Itu Di Kabupaten Burunya Habis itu Perjalanan Dengan Nyeberang Laut Satu malam Baru sampai Ambon Berarti berapa Hitungannya sampai sini Berapa hari? Dari tanggal 2 Kita sampai sini Tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 8 Oh 8 Kita berangkat dari Ambon Udah itu Tanggal 9 Ini ya Karena Tiba-tiba Jam 3 Jam 3 waktu Ambon Berarti jam 1 Waktu sini Semangat ya Bu Nah ini ada Nanya Siapa? Boleh nih ya Gimana perasaannya? Perasaannya gimana nih? Udah tampil kan? Iya Nah setelah tampil Di tempat Tampil di depan Dewan Juri Menampilkan hasil latihan-latihannya Gimana senengnya rasanya? Lega Lega Iya Seneng Seneng Iya Disambung lega Seneng apa lagi? Yesus Apa? Persiapannya mateng ya? Iya Persiapannya mata Mana nih yang mau ngomong lagi? Yang intinya semangat ya Kakak-kakak semua Nanti semoga dapat Yang terbaik Oke Om Swastiastu Salamnya apa? Kalau akhiran itu ya? Tabea Tabea Ini dari Maluku Lagi mau persiapan foto-foto Mengenang Kegiatannya Pada tahun ini Di Ucawa yang ke-15 Oke Ada lagi yang foto-foto ini Om Swastiastu Mbak-mbaknya Dari mana? Dari NTT Oh dari NTT Boleh nanya sebentar? Mana nih? Yang NTT udah pada pulang semua kah? Belum Belum Gimana nih kak? Perasaannya boleh? Gimana nih perasaannya setelah tampil Kemudian Yang ditampilkan tadi itu apa sih? Perasaannya jadi lebih legah Karena sudah selesai dan seneng Akhirnya berjalan lancar Dan yang tadi kita bawakan itu Adalah nyanyian Nyanyian daerah dan Nyanyian bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ini kakak-kakaknya semua satu tim ya? Satu kontingen ya? Nah boleh Gimana nih Tadi kan ditanyakan Lombanya ya Apa yang dilombakan Persiapannya gimana? Kemarin Kalau untuk persiapan Kita sudah latihan dari Tahun lalu Dan Dan ikut seleksi juga Dari tingkat Kabupaten Provinsi Iya Dan Latihan terus-terus Nah Grogi gak sih tadi pas tampil? Astungkar tadi gak grogi sama sekali Malah sekarang udah lebih plong Karena udah selesai Karena udah selesai Iya Gak ada Ini kakak tadi posisinya Di depan, di belakang kah Atau Di paling Kiri Paling kiri Melihat teman-teman Sudah kompak ya? Iya Kompaknya seperti apa? Boleh diceritakan Apakah Ada nangis bareng Atau bahagia bareng Ada makan bareng Atau memang tadi pas tampil Bener-bener kompak Atau seperti yang Kalau tadi Sebelum latihan Memang kita sudah Sama-sama berdoa Supaya Semoga bisa dilancarin Terus Juga Dari latihan juga Semuanya Harus diselain Supaya pas di panggung Semuanya harus sama Harus rempak Semua Kalau misalnya ada salah Biarin Gak apa-apa Tapi Asal-sama tadi Di panggung Semuanya Berlancar Nah Kakaknya ini Yang terakhir Mungkin Dari kegiatan Yang banyak ini Pasti ada Perjuangan-perjuangan Para pelatih Dan juga Panitia Gimana Gimana ini Ucapan Mungkin Ucapan Apa ya Ucapan Makasih ya Seperti itu Khususnya Untuk Official kita Ibu lo Pastinya terima kasih Banget Karena emang Ya Karena sudah Sampai saat ini Pokoknya Sama-sama Sama kita Walaupun kita Memang Termasuk nakal Soalnya kita Agak bandel Untuk disuruh Latihan Soalnya kayak Ada kesibukan Masing-masing Gitu Jadi Kayaknya ibu juga Agak capek Tapi tetap Dengan Penuh hati Terus sama Pelatih kita juga Ada Papace namanya Itu Orangnya memang Sebenarnya sibuk kayaknya Tapi tetap bisa Meluangkan waktu Untuk kita Jadi terima kasih Untuk Panitia Untuk Panitia Ya Caranya sukses Sukses terus Untuk event-event Gimana Sukses terus Untuk event-event selanjut Gimana Mantap Oke terima kasih ya Kak ya Sehat-sehat Salam dengan Kontingen Kakak-kaknya semua Yang sudah ikut lomba Semoga mendapatkan Yang terbaik Oke Om Swastiastu Nah setelah kita Nyapa dari NTT Ternyata Ada juga Pendamping Dari Maluku Om Swastiastu Pak Salaman dulu Salaman dulu Tadi ada Salaman Salaman lagi Ini gak diduga Pak Malam-malam Kita sedang Menyapa Para kontingen Yang selesai tampil Iya Gimana nih Pak Persiapan khususnya Di Maluku Untuk persiapan Di Maluku Khususnya Kitung Daerah Ini sudah Ada tiga bulanan Yang lalu Dan kita Melaksanakan Ada dua Yang ikut seleksi Pak Dari Maluku Tenggara Karena Itu hanya Kitung Keagamaan Kita akan Menampilkan lagu-lagu Daerah Yang terkait Dengan Keagamaan Tapi full ini Pak Peserta Yang ikut Dari Maluku Yang dari Maluku Ini yang untuk Tidak full Pak Hanya kita Tiga puluh lima Peserta Dan Official delapan Tapi pengembiranya Ada delapan orang Mungkin ada yang Belum tahu nih Pak Yang kita wawancara Ini siapa Siapa sih Gitu kan Pasti ada yang tanya Iya ya Pak Saya adalah Sukardirianto Pembimas Maluku Iya yang sering Sehari-hari Terpanggil Romo Iya Hari ini Beliau hadir Langsung dari Maluku Boleh Pak Perasaan tadi malam Ketemu dengan Para pemimpin Pemerintah kita Bagus sekali ya Kemarin bisa Saya jabat tangan Dengan Pak Menteri Tapi dengan Pak Gibran Gak bisa hanya Pak Menteri Agama aja Saya bisa Berjabat tangan Saya gak ada dokumentasi Karena Sepuntanista saja Pak Kan itu Saya keluar Itu asetongkara lah Dengan Pak Menteri Agama Dia datang Dengan merismikan Untuk Setah Jawa Dwi Pak Ini adalah Bagus sekali Kami juga punya Mahasiswa dari Buru Selatan Delapan orang Pak Yang ada disini Nanti Semoga mereka Akan bertambah lagi Karena kami dari Maluku Kerjasama dengan Perguruan tinggi Yaitu dari Jawa Yang ada Perguruan tinggi di Jawa Maksudnya Jawa ini Jawa Dwi Pak Dari Jakarta Terus di Bali Empuk Kuturan Sama Lombok Nah ini banyak Kita kirim Anak-anak maunya kemana Kita buatkan Jalur undangan Pak Kenapa Kalau gak lewat Jalur undangan Gak diterima Kemarin Mohon maaf Kemarin ada yang gak diterima Karena mereka langsung Berangkat Iya Jadi kalau tes Memang anak-anak kita Ini kan belum Pasti gak diterima lah Pak Kenapa Karena agamanya mereka Gak dapat guru agama Tapi Astongkara Untuk tahun ini Kami dengan Paris Ada pendekatan Dengan Gubernur Waktu itu Dapatlah Empat Dipuluh Buru Untuk B3K Untuk B3K Guru Itu ada Empat orang Terima kasih Pak Pembimas Tadi dari sana Kelihatan Kayaknya pernah Nonton di Youtube Ataupun pernah Melihat di kegiatan-kegiatan Zoom online Pak G sehat-sehat Pak G Rahayu Mas Ini ketua LPGG Ini Pak Kami dari Maluku Oh Ketua LPG Dari Maluku Mungkin ketinggalan sedikit Gimana nih Pak Melihat Semangatnya Putra-putri kita Yang dari Maluku Jadi Mengingat Saya lihat Anak-anak kami Dari Maluku Sudah sangat Bahagia sekali Pak disini Karena ini Merupakan acara Yang memang Sangat ditunggu-tunggu oleh mereka Dan juga Proses seleksinya Pun juga Bisa dibilang Sangatlah panjang Dan juga Rumit Karena Mengingat Provinsi Maluku Itu wilayahnya Kepulauan Jadi Dengan banyaknya tantangan Itu akhirnya Astungkara Bisa Dan kita dapatkan Para peserta terbaik Sebanyak 35 peserta Oke Terima kasih Nanti selanjutnya Kita akan diskusi Di Hindu Channel Terima kasih Jangan lupa Nanti subscribe Di Hindu Channel Saksimah G Pak Matersun Dan Inilah Di Hindu Channel Oke Terima kasih